Selamat pagi, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diperi, Dibniju N. Maidi, berumur 17 tahun dan sedang menuntut ilmu di SMK Tunfad Stephen Skilu. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain piano. Saya menyertai kategori bahasa Melayu sekolah menengah. Pada hari ini, saya akan mengulaskan lima buah buku. Hidup ini persis meniti di atas bui dari lautan kehidupan yang bergelombang. Perlu pengorbanan, perlu kesetiaan dan perlu kesabaran. Hidup ini ada jatuh bangun. Pengorbanan itu kemanusiaan, kesetiaan itu laki-laki sejati dan kesabaran itu menghasilkan kejayaan. Inilah buku pertama yang saya akan ulas pada hari ini yang bertajuk Perjudian. Buku ini mempunyai 228 bilangan muka surat dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2005. Sebelum kita membelek setiap baik perkataan di dalam buku ini, adalah lebih baik jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulis buku ini. Buku ini ditulis oleh Syed Omar Al-Yahya atau lebih dikenali sebagai S.Othman Kelantan. Beliau mula menulis pada tahun 1953 dan beliau juga aktif dalam penulisan novel dan cerpen. Persoalan yang gemar diteroka beliau mencakupi soal-soal politik, kemasyarakatan, falsafah, dan agama. Perjudian mengisahkan tentang seorang petani yang bernama Pakmat yang berjudi nasib untuk terus dapat menduduki sebidang tanah kerajaan. Pakmat dan istrinya Magneb mempunyai lima orang anak, namun begitu empat orang anaknya tidak mempunyai umur yang panjang. Kehadiran satu-satu anaknya yaitu Siti Sara menguatkan tekadnya untuk terus berjuang demi tanahnya. Hari-hari yang dilalui oleh mereka diancam binatang liar. Apatah lagi rumah mereka yang terposok di pedalaman dan tidak mempunyai kemudahan pengangkutan. Namun itulah cabaran seorang peneroka. Namun dengan kepandaian Pakmat mengalihkan babi itu ke dalam perangkapnya, beliau menjual babi itu kepada toke Cina dan dia mendapat pulangan yang lumayan. Ketika pagi masak, Magneb jatuh sakit. Oleh itu, Pakmat harus pergi balik dua belas batu untuk mencari ubat meskipun hujan tidak berhenti. Namun tidak lama setelah Magneb sihat, beliau dipagut ular dan meninggal dunia. Pakmat begitu sedih, namun semangatnya untuk memperjuangkan tanah itu tidak pudar. Tiba-tiba muncul pula berita bahawa kerajaan ingin merampas tanah yang mereka usahakan itu. Hinggalah pada suatu hari, beliau menerima surat daripada kerajaan tentang tanahnya. Pakmat dan beberapa penduduk kampung yang lain datang ke Dewan Undangan Negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Namun usaha mereka itu gagal akibat ahli politik yang telah berjanji untuk menolong mereka tidak datang semasa persidangan itu. Namun ia menjadi kenyataan juga kerana dengan sekelip mata rumahnya yang dia bina sendiri itu telah dirobohkan. Keazaman pakmat semakin tekat. Semua penduduk termasuk anaknya telah berpindah ke kampung lain. Namun pakmat masih lagi bertahan di kampung itu. Dalam ketika pakmat berseorangan di kampung itu, satu kebakaran yang besar telah berlaku. Pakmat hampir lemas dalam kebakaran itu. Syukurlah saleh, suami kepada anaknya itu sempat menyelamatkan beliau. Akhirnya cerita itu berakhir apabila pakmat sendiri bertukar fikiran, kita harus pindah. Karya ini memberi ruang untuk mengetengahkan sudut pandang peneroka, realiti kehidupan dan isu-isu yang masih lagi terjadi pada hari ini. Buku kedua yang saya akan ulas pada hari ini ialah Kuasai Cerita Anda. Buku ini telah dikarang oleh Victoria Henley dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia pada tahun 2012. Buku ini mempunyai 240 bilangan muka surat dan mengandungi 14 bab yang berkaitan dengan panduan penulisan kreatif. Seterusnya, buku ketiga yang saya akan ulas pada hari ini ialah Ubat-ubatan Semela Jadi. Buku ini telah dikarang dan diterbitkan oleh Joy Kurian dan John Kurumal pada tahun 2013. Buku ini mempunyai 143 bilangan muka surat dan mengandungi cara penyediaan Ubat Semela Jadi untuk lebih daripada 55 jenis penyakit. Penyakit itu termasuklah asma, kemurungan, jerawat dan masalah kencing. Buku yang keempat pula ialah Cita Rasa Semela Jadi yang telah diterbitkan oleh Union Health Care. Buku ini mengandungi hampir 70 jenis resepi yang berhasil. Akhir sekali, buku yang saya akan ulas pada hari ini ialah Atasi Stres. Buku Atasi Stres ini dikarang oleh Dr. Julian Melgosa dan diterbitkan oleh Editorial Safe List. Buku ini mempunyai 189 bilangan muka surat dan mempunyai 7 bab yang berkaitan dengan stres. Buku ini sangat memberikan manfaat kepada semua golongan umur kerana buku ini mengajar kita untuk mencegah dan menghadapi stres dengan betul. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyarankan setiap individu untuk memiliki buku-buku yang baru saya ulas sebentar tadi. Buku-buku ini bukan sahaja dapat membuka minda setiap orang, namun buku ini juga dapat kita teladani dan praktikan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.